Seorang petani di Jumber, Jawa Timur membawa hasil panen dan tumpeng nasi jagung untuk diberikan ke prajurit TNI. Hadiah itu sebagai ucapan terima kasih kepada TNI yang tengah merayakan hari ulang tahun ke-79. Petani membawa hadiah ulang tahun ke prajurit TNI di Markas Brigade Infantry 9 Konstrat di Kecematan Patrang, Kabupaten Jumber pada Sabtu pagi. Hadiah ulang tahun berupa tumpeng nasi jagung dan hasil panen polo pendem seperti ketela, singkong, ubi jalar, dan buah kelapa. Hadiah itu diberikan sebagai ungkapan terima kasih kepada TNI yang telah menjaga kedaulatan NKRI. Kami ingin mengingatkan bahwa TNI kuat bersama rakyat, biar Pak TNI buat penjabat di pusat dan jenderal di pusat juga tidak lupa kepada rakyat bahwa dulu perang girilya ada sumbaksi rakyat, petani khususnya, dalam rangka penyediaan logistik. Sehingga kami berharap di HAUTIC 79 ini dan terbukti nyata beliau-beliau tidak merasa terganggu kami datangi. Dan ini sebuah kebanggaan bahwa TNI bersama rakyat bukan hanya slogan, tetapi nyata bahwa kami terima dengan baik di online. Komandan Kodim 0824 Jember mengapresiasi hadiah yang diberikan dan siap bersinergi dengan petani. Kami hadir di sini ikut memeriakan dan memberikan hasil bumi kepada kami sebagai wujud. Kecintaan dari rakyat kepada TNI yang tanpa latihan maka keunggulan dari TNI adalah mengendolak TNI dengan rakyat. Ini juga mengingatkan kami, berarti diri kami TNI sebagai tentara yang profesional, tentara yang berasal dari rakyat, untuk rakyat dan dicintai rakyat. Peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI di Jember digelar di markas Brigade Infantri 9 Konstrat karena alun-alun kota Jember masih di renovasi. Kernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.